Halo apa kabar Pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat translator program infotainment yang paling hangat. Orisimil dan terpercaya, hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk ketujuan kemana-mana Pemirsa, tetap saksikan hotshot selama satu jam ke depan. Sebab hotshot selalu memuat sisi lain di balik berita dan fenomena. Kebersamaan Angga Aldi dengan orang tuanya di lokasi syuting selama hampir tiga pekan berakhir pagi ini. Pasalnya siang ini orang tua Angga kembali ke kampung halaman mereka di Lombok. Dan kemarin adalah momen perpisahan Angga dengan orang tuanya di lokasi syuting. Perpisahan ini diakui Angga sangat menyedihkan. Tapi apa daya, panggilan tugas sebagai guru di Lombok membuat orang tuanya harus kembali mengajar. Dan kesibukan syuting di Jakarta membuat Angga harus merelakan orang tuanya kembali tanpa ia temani. Saking sibuknya Angga syuting, bahkan untuk mengantar orang tuanya hingga bandara saja ia tidak bisa. Iya, sebenarnya kayak gitu. Apalagi kan ini hari terakhirlah Papa sama Mama di lokasi syuting. Karena besok harus balik ke Lombok untuk melanjutkan rutinitas sehari-hari kerja di Lombok. Jadi kalau sebenarnya besok itu libur, pengennya sih jalan-jalan dulu lah atau kayak gimana. Terus baru antar Mama sama Papa ke bandara. Tapi itu enggak bisa karena besok udah ada schedule turun. Otomatis enggak bisa. Jadi paling Papa bakal nemenin gitu dari pagi. Mungkin siangnya langsung ke bandara gitu. Tapi aku juga enggak tahu sih bisa nemenin atau enggak. Karena besok aku lumayan banyak juga scene-nya. Sedih sih pasti. Karena kalau Mama sama Papa balik ke Lombok, otomatis aku di Jakarta cuma sama Kak Dinda. Tapi ya walau... Tapi besok-besok sih tante aku bakal ikut nemenin juga yang kemarin sempat nemenin. Mudah-mudahan bakal temenin. Dan yang aku sedihin juga sih, kalau Mama sama Papa balik ke Lombok, otomatis di Lombok juga Mama sama Papa berdua gitu. Karena anak-anaknya cuma ada dua dan ada di sini semua. Dan pasti jadi kita itu enggak bisa mantau misalnya masalah kesehatan. Gimana kabar Mama sama Papa yang maksudnya sebenarnya kayak gimana. Karena cuma bisa ngelih... Apa ya... Tahu info dari telpon doang pastinya. Dan mudah-mudahan sih Mama sama Papa bisa diberi kesehatan. Pokoknya panjang umur dan biar bisa ngeliat anak-anaknya sukses. Ya cukup sedih juga sih. Apalagi anak dua-duanya di sini gitu. Hampir tiga pekan menemani Angga di Jakarta. Kedua orang tua Angga melihat kehidupan Angga dan kakaknya Dinda masih terlihat banyak kekurangan. Selain Angga belum memiliki kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas di Jakarta, rumah kos yang disewa Angga pun dinilai orang tua mereka terlalu sempit. Karena itu, orang tua Angga berniat mengirim mobil dari Lombok untuk menunjang aktivitas Angga di Jakarta. Dan hingga pagi ini, orang tua Angga masih berusaha mencari kos-kosan yang layak buat Angga. Untuk anak-anak ini, kan kita akan tinggalkan pulang ke Lombok. Tentunya harapan kita apa yang dilakukan di sini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, untuk kelancaran itu semua kan perlu ada faktor pendukung. Antara lain, sarana dan persarana untuk kegiatannya sendiri. Contoh, misal tempat tinggal. Sekarang kan masih sementara saja sifatnya. Artinya, dadakan saja mencarinya kemarin. Kos-kosan kecil. Nah, kita sampai dengan tadi masih mengusahakan supaya agak peluas tempat tinggalnya sehingga nyaman untuk ditempati. Insya Allah sampai besok masih kita upayakan, kita harus dapat seperti itu. Demikian juga dengan kendaraan. Kendaraan, jadi transportasi, dia sangat butuhkan transportasi. Kami akan kirimkan kendaraan yang ada di Lombok untuk dimanfaatkan di sini. Karena kalau mobil sendiri lebih enak rasanya kita gunakan. Lagipula penghematan di sana. Di mata orang tua Angga, padatnya syuting yang dilakoni Angga dan popularitasnya di dunia entertainment bukanlah pencapaian yang teramat penting. Mandeknya sekolah Angga akibat sibuk syuting, membuat orang tuanya selama ini mencari sekolah di Jakarta yang bisa menerimanya untuk belajar. Tapi orang tuanya mengaku, Angga sudah terlambat untuk mendaftar masuk seleksi di sekolah negeri. Untuk belajar di sekolah swasta pun orang tua Angga pesimis ada sekolah yang mau menerimanya dengan kesibukan syuting yang sangat padat. Satu-satunya pilihan adalah Angga masuk homeschooling. Atas perhatian orang tuanya ini, Angga mengaku sangat berterima kasih. Mengenai sekolah, sudah juga kita upayakan beberapa hari kemarin kita coba masuk ke SMA 39 Jakarta. Ternyata sudah melalui seleksi untuk mutasi bagi siswa yang akan masuk ke Jakarta di sekolah negeri, itu melalui seleksi. Waktunya sudah lewat waktu kita datang ke sana dan tinggal pengumuman saja. Kalau kita melihat padatnya schedule-schedule stripping ini, ujung-ujungnya lari kepada homeschooling. Tapi homeschooling yang bisa diakui. Ada yang bisa diakui untuk pelanjutannya, itu yang kita cari. Rencananya seperti itu, solusi-solusi pendidikan. Aku sih berterima kasih banget, apalagi udah, maksudnya udah prepare-nya itu udah benar-benar banget. Apalagi, aku tahu sebenarnya papa itu kan papa sama mama pasti capek, tapi bela-belain gitu buat kayak kemarin-marin untuk nyari sekolah lah, untuk nyari kontrakan. Apalagi kan papa sama mama setiap hari nemenin aku di lokasi, dan kalau udah di lokasi itu kan otomatis nggak bisa tidur. Jadi ikut begadang lah dari pagi sampai pagi, tapi mama sama papa masih bisa buat nyariin aku yang kayak gitu. Dan pokoknya, terima kasih banget lah pokoknya. Sedih karena harus berpisah lagi setelah merendah kebersamaan selama hampir tiga minggu, membuat Angga dan orang tuanya tentu rindu untuk bisa berkumpul lagi. Untuk hal ini, Angga punya mimpi suatu saat gelak, mereka bisa tinggal bersama di Jakarta. Artinya, Angga harus beli rumah dulu agar orang tuanya bisa hidup tenang bersamanya dan juga dinda, tanpa harus bolak-balik ke Lombok, Jakarta. Lantas, seperti apa tanggapan orang tua Angga atas mimpinya itu? Pengen sih pasti, apalagi pengen ngeliat kita bisa kumpul bareng-bareng, terus pokoknya bisa ngeliat kumpul bareng. Pemikiran yang memilih salah satu antara dua pilihan ini, apakah kita akan terus mendampingi anak-anak, ataukah kita akan melanjutkan pekerjaan yang ada di Lombok. Ini memang sangat sulit untuk kita, terutama di seorang ibu kan, untuk memutuskan antara pekerjaan dan anak-anak. Tetapi kadang-kadang sih saya berpikir, yang lebih utama sih harus kita dampingi anak sih, yang paling utama sih sebenarnya. Mungkin nantilah ke depannya gimana, kalau memang Angga sudah bisa untuk menghidupi dirinya, kemudian di sini sudah menjanjikan, ya mungkin baru kita akan berpikir untuk yang menemani Angga mungkin ke sini. Ya, mohon bantuannya para orang paling dekat sama Angga. Kita mohon bantuannya. Saya titip Angga, ya tolong dilihat, tidak perlu dinasihati. Hati-hati kalau ada hal-hal yang kurang apa, sepertama sholatnya ke dia. Ini sebagai orang tua kita juga. Hati-hati ya. Bukan nunggu lebaran dulu. Besok ketemu lagi, tidak baru. Tidak, tidak baru. Untuk mama, papa, papanya Angga, hati-hati, semoga sampai tujuan, dan semoga apapun yang kalian melakukan aktivitas sehari-hari, berjalan dengan lancar, dan doain Angga, doain pemain-pemain Mermaid King Love, semoga sinetronnya panjang, dan selalu sehat. Di direksi bukan syuting sinetron Romeo dan Jumintan, Jeff Smith benar-benar memanfaatkan momen break syuting dengan gaya yang unik. Ia tidak hanya meluangkan waktu untuk hobi otomotifnya, tapi Jeff juga melakukan perawatan tubuh yang jarang sekali dilakukan, karena lekat dengan image kurang macho. Nah, seperti apakah pengalaman baru Jeff Smith memanfaatkan liburan dengan merawat diri hingga motornya, Benarkah Jeff harus mempersiapkan budget mahal untuk liburannya kali ini? Siap berita lengkapnya hanya di hotshot sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!